Siapa di sini yang main Traktir? Ada yang tahu apa itu Traktir? Hmm, mungkin malah banyak yang baru dengar ya. Jadi, Traktir adalah sebuah platform yang membantu konten kreator untuk memonetasi konten dan menerima donasi dari penggemar sebagai bentuk apresiasi untuk sang kreator. Platform ini bisa digunakan oleh siapapun yang memiliki banyak karya dan ingin mendapatkan penghasilan dari karya yang dihasilkan tersebut. Sejak dirilis 2019 lalu, kini Traktir sudah memiliki sekitar 90 ribu kreator yang berasal dari berbagai bidang, seperti YouTuber, penulis, blogger, komikus, hingga podcaster. Lalu, gimana sih cara mendapatkan uang dari Traktir? Pertama, kalian harus mendaftar sebagai kreator di situs traktir.id. Setelah itu, bikin halaman yang unik untuk menarik minat pengguna lain atas konten kalian dan pilih unit traktiran yang relevan dengan karya yang telah kalian buat. Lalu, kalian dapat memasang target yang diinginkan dan mengunggah karya yang kalian punya. Selain itu, Traktir memiliki beberapa fitur untuk sang kreator, seperti donasi untuk menerima donasi dari penggemar kontenmu, halaman karya untuk mengunggah konten yang kalian punya, Subscription, agar penikmat kontenmu berlangganan konten eksklusif, dan Livestream Donation, di mana kamu bisa menyapa penggemar karyamu secara interaktif dengan melakukan Livestream. Kemudahannya dalam mendapatkan uang, menarik minat orang-orang untuk menjual karyanya lewat platform ini. Sayangnya, karena kemudahannya itulah, platform ini justru dianggap sebagai bentuk meminta-minta secara online dan sekadar mencari popularitas untuk kalangan muda di media sosial. Banyak pengguna malah mengunggah konten yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Traktir. Seperti mengunggah konten vulgar, hingga cenderung pornografi yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Sehingga, mereka dengan sangat mudah mendapatkan traktiran berupa uang dari orang-orang yang menyaksikan. Meski demikian, banyak pengguna merasa bahwa mengunggah konten di Traktir merupakan hal yang bisa dilakukan oleh semua kreator. Sekalipun, konten yang diunggah bukan berupa sebuah karya orisinil yang bernilai. Menanggapi hal tersebut, pihak Traktir melakukan pembaharuan mengenai batasan konten yang dapat diunggah di Traktir.